Makanya kita harus ngerti Setiap hidup kita Sebenarnya kita ini loh The magnificent me Harusnya kita tahu bahwa Setiap kita Harus berani berkata The magnificent me Artinya apa? Saya ini luar biasa Yang kedama dikatakan Sehingga orang Israel Sangat apa? Melarat hidupnya susah Kenapa orang Israel Kenapa kok bisa orang Israel Hidupnya melarat dan susah? Karena mereka sendiri Yang meninggalkan Tuhan Sehingga tidak ada proteksi lagi Di dalam kehidupan orang Israel Ya ketika orang Israel Meninggalkan Tuhan Maka kalau kita baca hakim-hakim Mereka meninggalkan Tuhan Maka Tuhan izinkan Bangsa sekeliling mereka Menyerang mereka Waktu itu Israel Mulai menyembah Rala dan meninggalkan Tuhan Tuhan izinkan Bangsa Midian Di sana juga menyerang mereka Orang Midian Berkuasa atas mereka Tujuh tahun lamanya Ayat yang ketujuh Mereka mulai ingat Ketika orang Israel Berseru kepada Tuhan Karena orang Midian itu Maka Tuhan mengutus Orang Nabi kepada orang Israel Tetapi kamu tidak Mendengarkan firmanku Jadi orang Israel Tidak mendengarkan firman Tuhan Bodoh amat Ketika mereka Sudah diberkati Mereka lupa Bahwa Tuhan lah yang Memberkati mereka Sehingga mereka hidup Asal-asalan Langsung Ayat sebelas Kemudian datanglah Malaikat Tuhan Dan duduk di bawah pohon Terbantin di Ofra Kepunyaan Yos Orang Abieser itu Sedang Gideon Anaknya Mengirik gandum Dalam tempat Pemerasan anggur Yang tersembunyi Bagi orang Midian Jadi mengirik anggur Mengirik gandum Mengirik gandum Di pemerasan anggur Mengirik gandum Di tempat pemerasan anggur Agar tersembunyi Bagi orang Midian Jadi Pemerasan anggur Biasanya digali lobang Digali lobang Disitulah mereka Biasanya meras anggur Diinjek-injek anggurnya Gitu Jaman dulu Nggak tahu Kakinya Abis pakai apa Abis kinjek apa Pokoknya Dan Waktu itu Lobang Mungkin di asal lebar ini Mungkinnya Digali Lubang segini Lalu Gideon Ngumpet di lubang itu Dan mengirik Gandum Ngirik gandum itu Kayak ngeslep Gabah lah ya Supaya terpisah Dari Dari Ininya Cangkangnya Gabah gitu ya Supaya tidak terlihat Orang Midian Jadi ngumpet Kira-kira Kondisi yang seperti itu Dia dari Lagi keadaan Oke-oke aja Atau lagi keadaan Lagi bener-bener ketakutan Ketakutan Sampai sembunyi Dikatakan disitu Malaikat Tuhan Menampakkan diri Kepadanya Dan berfirman Kepadanya demikian Tuhan Menyertai engkau Ya pahlawan Yang gagah Berani Ini kayaknya Malaikat Tuhan ini Suruh kirim pesan Salah Kenapa Gideon lagi Bersembunyi Gideon lagi Ngumpet Dibilang Pahlawan Yang gagah berani Kayaknya ada yang Salah ini Ya Orang dia penakut Kok dibilang Pahlawan Gitu kan Orang dia Lagi ngumpet Supaya gak ketahuan Dia takut Kenapa kok Dibilang Pahlawan Nah kandre mau bilang Kayak gini ya Dalam kehidupan kita Kadang kita juga Ngalami seperti ini Ketika kita Tidak Menomersatukan Tuhan Dalam hidup kita Otomatis Ketika kita Ngadepin masalah Maka kita gak punya Kekuatan untuk Hadapi masalah itu Ya Jadi ketika kita Tidak menomersatukan Tuhan dalam hidup kita Kita menomersatukan Yang lain Walaupun kelihatannya Baik Hobi baik Baik Tapi kalau hobi itu Menjauhkan kamu Beribadah daripada Tuhan Hobi itu sudah mulai Mencuri Jam ibadahmu Sama Tuhan Berarti hobi itu Sudah jadi berhala Oke Hobi itu boleh Olahraga boleh Silahkan Untuk olahraga Dibela-belain Bangun pagi Misalnya gitu Tapi untuk berdoa Untuk ke gereja Sengaja telat Ah nanti ajalah Paling masih nyanyi-nyanyi Gitu kan Nanti aja Mas firman Tuhan Misalnya gitu Ya Kita sudah mulai Menommerduakan Tuhan Nah Orang-orang Saya percaya Anak-anak Tuhan Anak-anak muda Ketika menommerduakan Tuhan Waktu ngadepin Masalah Tidak punya pegangan yang kuat Sehingga ada banyak Anak-anak muda Masih remaja Itu sudah kena sakit Macem-macem Nah kalau kita Sebagai orang Kristen Kita tidak punya Fondasi yang kuat Dalam Tuhan Masalah yang kita hadapi Yang kita rasakan Akan semakin besar Bedanya apa Orang percaya sama Tuhan Nomersatukan Tuhan Sama enggak Orang yang enggak Menomersatukan Tuhan Bahkan meninggalkan Tuhan Ketika dapat masalah Dia hancur Tapi orang yang mengandalkan Tuhan Mau percaya sama Tuhan Ketika dapat masalah Dia akan tetap kuat Karena Tuhan sendiri yang bilang Berbagailah orang yang mendengarkan firmanku Dan melakukannya Dia akan seperti orang bijaksana Yang menggali dalam-dalam Lalu meletakkan batu Dan mendirikan rumah Sehingga ketika banjir Bandang datang Rumah itu tidak rusak Gideon ini lagi ngumpat Karena dia ikuti bangsa Israel Tidak mau mengikut Tuhan Menyembah berhala Jadi mereka diserang Sama bangsa Midian Orang Israel diserang Sama bangsa Midian Habis-habisan mereka Melarak Dikatakan apa? Melarak Tapi yang aneh Waktu malekat datang sama Gideon Malekat bilang gini Tuhan menyertai engkau Yang pahlawan Yang enggak berani Jawab Gideon kepadanya Ah Tuhanku Jika Tuhan menyertai kami Mengapa semuanya ini Menimpa kami Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib Yang diceritakan oleh nenek moyang kami Kepada kami Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan Membuang kami Dan menyerahkan kami Kedalam cengkraman orang Midian Ketika kita hidup di luar Tuhan Dapat masalah Yang sering kita lakukan Justru apa? Soalnya kita malah nyalain Tuhan Tuhan kenapa dia? Kenapa sih aku harus alamiin? Tapi saya percaya Kalau orang itu dekat sama Tuhan Waktu dapat masalah Dia akan bilang ini Tuhan aku percaya Bahwa masalah ini membuat aku lebih kuat lagi dalam Tuhan Tapi orang yang mulai meninggalkan Tuhan Gak nomor satu kan Tuhan Sekalipun dia punya detail yang banyak Tetapi kalau dia gak punya dasar yang kuat dalam Kristus Abis Betul ya? Nah Gideon ini dikatakan Hai engkau pahlawan yang gak berani Lalu Gideon mulai ngeluh sama hidupnya Orang yang lu jauh daripada Tuhan Selalu sering mengeluh Dan dia nyalain Tuhan Tuhan kenapa keluarga aku kayak begini? Kenapa bapak ibuku harus begini? Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Banyak mengeluh Nah Gideon tapi dikasih kekuatan Dengar baik bahwa hidup kita gak ditentukan Kalau orang yang percaya sama Tuhan Gak ditentukan oleh situasi keadaan apapun yang sekeliling kita Bahkan oleh omongan orang lain pun Sekalipun dia bilang Kamu kayaknya susah buat berhasil deh Bodo amat apa kata orang Kalau kita kuat dalam firman Apa kata firman Tuhan itu yang kita hidupi Amen Lanjut aja Secara cepat Lalu berpalinglah ayat 14 Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya Dan berfirman Pergilah dengan kekuatanmu ini Dan selamatkanlah orang Israel Dari cenggraman orang Midian Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya Dia masih mengelah Masih mengelah kenapa? Karena Gideon lihat keadaannya dan lihat dirinya Oh aku gak seperti dia Aku gak seperti bangsa Midian yang kuat Bangsa ini gak kuat Mungkin kita juga pernah mengelur Tentang keadaan kita Kenapa aku harus seperti ini Sedangkan anak-anak yang susah Aku gak seperti apa yang aku alami Kenapa aku harus ngalami keluarga yang kayak gini Sedangkan dia di luar sana Kayaknya kok mereka enak-enak aja Kayaknya mereka gak punya masalah Tuhan gak adil Mungkin kita bilang kayak gitu Sehingga kita lebih banyak umpet Kayak Gideon Di dalam lubang Pemerasaan anggur Kita sering umpet kenapa? Kita ngerasa minder Kita ngerasa bahwa kita gak mampu Kita ngerasa bahwa kita gak bisa Kita merasa bahwa Kayaknya bukan aku deh Kayaknya memang aku bawa masalah Dalam keluarga dan lain sebagainya Banyak kita terkadang ketika masalah ada Atau bahkan yang jadi masalah Kita ngerasa bahwa diri kita lah yang jadi masalah Oh aku memang bermasalah kok Memang aku begini Memang aku begitu Sehingga kita push diri kita Terlalu apa? Terlalu tinggi Kita mulai Kita mulai merasa bahwa tidak berharga Dan lain sebagainya Padahal hidup kita itu sudah berharga Karena Tuhan Yesus mati buat kita Bukan karena kita punya Punya jaminan masa depan Karena uang banyak Kita berharga karena Yesus Menebus dosa kita Dan jaminan itu selama-lamanya Ketika kita ngerti Bahwa kita ini luar biasa dalam Tuhan Jadi apa yang diomongin orang Jangan dengerin Kalau itu menjatuhkan Kalau itu membangkitkan Oke Tapi kalau itu menjatuhkan Gak usah dengerin Atau situasi keadaanmu Mengatakan bahwa Kayaknya sulit deh masalah ini Akan bisa selesai Kayaknya sulit deh Buat kamu nanti berhasil Jangan dengerin Firman Tuhan yang harus jadi pegangan kita Firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat yang ke-11 Bahwa aku mengetahui Rancangan-rancangan apa Yang ada padaku Mengenai kamu Yaitu rancangan damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Dan memberikan kepadamu Hari depan Penuh harapan Kalau Tuhan Kalau Tuhan kasih rancangan Damai sejahtera Kenapa keluarga aku Ngalamin masalah Tuhan Pertama kita cek dulu Kenapa masalahnya terjadi Mungkin karena kita Mulai meninggalkan Tuhan Yang kedua Tuhan izinkan Supaya kita Lebih percaya lagi Sama Tuhan Yang ketiga Lewat masalah itu Nama Tuhan Dipermuliakan Ketika kita melewati masalah itu Orang kan lihat Kok bisa ya Lewati masalah kayak gitu Karena Tuhan Mambukan Terakhir Maka jawabnya Kepadanya Jika Jika kiranya Aku mendapatkan Kasih karuniam Di matamu Maka berikanlah Kepadaku Tanda bahwa Engkau sendirilah Yang berfirman Kepadaku Cerita di ayat yang ke-16 Gini Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Setelah Setelah Gideon Mengeluh ya Tetapi akulah Yang menyertai Engkau Berfirmanlah Tuhan Ayat 16 Berfirmanlah Tuhan Kepadanya Tetapi akulah Yang menyertai Engkau Sebab itu Engkau akan memukul Kalah orang Midian Itu sampai habis Jadi yang menjadi Jadi yang menjadi Kuncinya disini Yang menjadi kuncinya Disini adalah Bukan seberapa Bisa kita Bukan seberapa Menderita kita Ya Atau seberapa Mampu kita Yang menentukan Kita berhasil Atau tidak Kedepannya Tetapi siapakah Yang menyertai Hidup kita Itu yang menentukan Kalau Allah Di pihak kita Dikatakan kita Lebih daripada Memenang Jadi masalahnya Bukan karena Kamu gak punya Apa-apa Atau kamu punya Masalah yang besar Bukan Masalahnya adalah Tahu gak Kalau yang menyertai Kalian adalah Tuhan Yang menciptakan Seluruh bumi ini Seluruh dunia ini Dan Tuhan Yang sudah Mengalahkan maut Jadi gak ada lagi Masalah terbesar manusia Itu sebenarnya Maut kematian Ada orang yang berani Tukar uangnya Untuk supaya dia Misalnya Tukar deh Biar aku mati deh Gak ada yang mau Atau kebalikan Aku mau tukar Sebanyak-banyaknya Uangku Supaya aku bisa hidup Gak ada yang bisa Karena kematian Ada dalam tangan Tuhan Tapi ketika kita tahu Bahwa kita lebih Daripada pemenang Dan kita ada Dalam Tuhan Kita gak akan takut Jadi siang hari ini Teman-teman Tuhan ingatin lagi Bahwa setiap kita Harusnya Bisa berkata The magnificent me Aku ini luar biasa Dalam Tuhan Amen Ya Apapun masalah yang Tuhan Adabi bilang Bahwa aku bersama Tuhan Tidak ada satupun Masalah yang bisa Menjatuhkan aku Jadi jangan ragu Jangan takut Kalau kita cerita Kita lihat cerita Gideon apa yang terjadi Selanjutnya Gideon Memenangkan peperangan Dengan 300 orang Melawan puluhan ribu orang Bahkan dikatakan Seperti pasir di laut Bangsa Midian Dan orang Amori Bersatu